Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, dimanapun saat ini kami berada ya Tuhan, kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan kesempatan untuk sama-sama memuji-Mu, untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Memang tahun-tahun yang kami lalui di hari-hari yang dilalui ya Tuhan, begitu banyak kesulitan yang kami hadapi, bukan berarti semuanya serba mudah, namun satu yang kami terus percaya, kami terus pegang janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang imanuel, yang selalu bersama kami, yang selalu menopang kami dan menolong kami ya Tuhan, sejauh ini kami masih bisa bernafas, kami masih bisa beraktifitas, ini adalah bukti kasih-Mu, penyertaan diri padamu ya Tuhan. Terus pegang kami terus Tuhan, jangan pernah sedetikpun kau meninggalkan kami, kami percaya akan kasih karuniamu, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, Kau adalah Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini sebentar kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu, roh kudus, jama setiap hati anak-anak-Mu dimanapun saat ini berada, biar kami memiliki hati yang rindu, hati yang haus, karena sumber kekuatan kami adalah daripada firman-Mu, biar firman-Mu yang bisa menjamah, menguatkan, menyinggarkan hati dari setiap kami, setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk melakukan firman-Mu, biar kuasa roh kudus memberikan kami pengertian, roh hikmat dan roh wahyu saat ini mengalir, menjamah setiap jemaat-jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Tak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru dan sekarang sudah memasuki tanggal 31 di akhir bulan Januari. Ya semoga semuanya baik-baik saja, memang tidak mudah Bapak Ibu melewati ini semua, tapi percayalah bahwa Tuhan sangat bersama kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul adalah Layak Dipercaya, Layak Dipercaya. Nah Bapak Ibu, Saudara semuanya, saya mulai dulu dengan pendahuluan ya, bahwa kata trust atau kata percaya itu memang sangat diperlukan. Dalam hubungan kita dengan sesama manusia pun yang namanya kepercayaan itu sangat diperlukan. Baik dalam pernikahan, baik dalam bisnis, bahkan juga dalam pelayanan. Karena kalau tanpa kepercayaan, tanpa trust, ya segala satunya menjadi lebih sulit. Nah saya mau gambarkan dulu ya, hubungannya pentingnya percaya, kepercayaan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Kalau saya boleh gambarkan, mungkin saya gambarkan seperti ini. Bahwa antara kita dengan orang lain itu perlu ada yang namanya trust. Dan sekarang saya mau fokus aja kepada bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Atau kalau dalam bahasa krisnya, kita bisa menjadi orang yang trust worthy. Kita layak menjadi orang yang dipercaya. Kalau masalah kita percaya kepada orang lain, itu urusannya ada di orang lain. Ya kan, bagaimana dia bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Tapi sekarang saya mau fokus kepada diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu semuanya, kalau kita konteksnya adalah hubungan sesama manusia, satu dengan yang lainnya. Di dunia ini, tentu kalau supaya kita bisa menjadi orang yang dipercaya, kita membutuhkan dua hal. Kita membutuhkan dua hal. Yang pertama itu kita membutuhkan yang namanya kompetensi atau kemampuan. Ya kan, semakin kita mampu, semakin kita expert di bidang tertentu, tentu kita bisa lebih dipercaya. Kita semakin bisa dipercaya oleh orang lain. Yang kedua yang seringkali kita bahas namanya karakter. Ya kan, karakter. Karena kompetensi saja tidak cukup kalau kita tidak punya karakter yang baik. Tapi karakter yang baik saja, persepun itu yang paling penting, tidak akan cukup kalau kita tidak punya kompetensi. Jadi kalau hubungannya dengan sesama, supaya kita bisa menjadi orang yang layak dipercaya, kita butuh dua hal ini. Nah, begitu pula hubungan kita dengan Tuhan sebetulnya. Kalau tadi hubungannya dengan manusia ya, itu saya tinggalkan dulu, itu sebagai pendahuluan dulu. Nah sekarang hubungan kita dengan Tuhan sebetulnya juga sama. Ya kan, di antara kita dengan Tuhan pun sebetulnya kita mesti saling percaya satu dengan yang lainnya. Nah, artinya kita mesti percaya sama Tuhan dan di sisi yang lain, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang dipercaya juga oleh Tuhan. Nah, sama seperti hubungan kita dengan manusia. Karena apa yang ada di muka bumi ini kan menggambarkan apa yang ada di surga. Ya kan? Nah, saya akan bahas kedua hal ini. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Mengapa kita bisa percaya kepada Tuhan? Dan di satu sisi, dan ini poin yang paling penting, saya akan lambat di sini sebetulnya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Wow, saya ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang layak atau dipercaya sama Tuhan? Karena kalau hubungan dengan manusia tadi, kita butuh dua hal. Kompetensi dengan karakter, tapi berhubungan dengan Tuhan, dua itu tidak cukup. Ya, dua itu tidak cukup. Kita butuh satu hal lagi yang paling penting, yang sangat penting. Kalau hubungannya kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi seorang manusia yang layak dipercaya oleh Tuhan. Apa itu? Sabar, nanti kita akan bahas dalam kota ini. Oke, saya fokus dulu yang ke pertama ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang layak dipercaya oleh Tuhan? Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa di Alkitab, yaitu namanya Abraham. Oke, kita akan belajar dari Abraham. Bapak-Ibu, kita sama-sama tahu kan Abraham itu salah satu orang yang paling dipercaya oleh Tuhan. Bahkan Abraham disebut sebagai bapak orang yang dipercaya, atau bapak orang beriman. Nah, itu Abraham. Abraham itu orang hebat, Bapak-Ibu. Bahkan dia dipercaya oleh, merupakan satu manusia yang luar biasa besar. Oleh tiga agama di muka bumi ini, yaitu agama Kristen, kita ya, agama Yahudi, bahkan juga agama Islam. Tiga agama ini menganggap bahwa Abraham itu orang yang luar biasa. Dianggap itu suatu tokoh yang besar di dalam agama-agama mereka. Nah, pertanyaannya begini Bapak-Ibu. Pernahkah kita bertanya, Anda bertanya, kenapa Tuhan memilih atau percaya kepada Abraham? Waktu itu belum Abraham ya. Mengapa Tuhan percaya dan memilih Abraham? Kenapa Abraham layak dipercaya oleh Tuhan? Nah, itu yang mau kita bahas. Coba ya, mari kita coba kita baca dulu sebentar sebagai pendahuluan. Dari kejadian 12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama, saya sudah siapkan firman Tuhan di TV ini, di layar ini. Saya akan bacakan buat Bapak-Ibu semuanya. Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanaksandoramu dan dari rumah Bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu baca baik-baik ya di kejadian ini, 11, 12, 13. Kalau Bapak-Ibu perhatikan baik-baik, disinilah pertama kali Tuhan berfirman kepada Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham. Tiba-tiba aja, di kejadian 12 ayat yang pertama, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham aja. Karena di ayat yang sebelumnya itu hanya dijelaskan tentang silsilah dari Abraham. Bahwa dia anak ini, anak ini, anak ini. Tiba-tiba di kejadian 12 ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Abraham. Nah, kalau saya waktu baca ini pertama kali bingung gitu. Kenapa Tuhan berfirman kepada Abraham? Kenapa Tuhan gak berfirman kepada yang lain-lainnya? Alasan Tuhan memilih Abraham itu apa? Kenapa? Nah, ini kan mirip-mirip seperti Samuel ya. Waktu Samuel harus mengurapi Daud. Tuhan bilang bahwa, kamu datang ke rumah Isai, coba kamu urapi salah satu anaknya menjadi raja. Dan dipilihlah Daud. Kita juga bingung waktu itu, kok tiba-tiba Tuhan pilihnya Daud gitu? Kenapa enggak koko-kokonya yang lebih gantung, yang mungkin badannya lebih besar. Kenapa dipilihnya Daud? Kita juga bingung. Nah, ini kurang lebih kebingungan yang sama menghiapi saya. Waktu saya baca kejadian 12 ayat yang pertama ini. Kenapa kok tiba-tiba Tuhan memilih Abraham? Nah, sebetulnya sama seperti Daud. Kalau kita mau tahu kenapa Tuhan memilih Daud, karena tidak dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, ya kita mesti lihat kejadian-kejadian atau bagaimana perilaku-perilaku Daud setelah dipilih itu. Setelah dipilih kan kita bisa lihat tuh, oh pantesan Tuhan itu memilih Daud karena kelihatan nih perilakunya seperti apa. Nah, sama seperti Abraham. Dari sini pun kita mau lihat ya, bagaimana perilaku-perilaku Abraham setelah dia itu dipilih oleh Tuhan. Setelah Tuhan itu berfirman kepada Abraham. Nah, di sini kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk. Akhirnya kita akan ngerti, oh pantesan Tuhan itu percaya atau memilih atau Abraham itu layak dipercaya oleh Tuhan. Oke, nah mari kita lihat aja ya di perjanjian baru beberapa ayat yang memuji Abraham. Yang memberikan pujian-pujian kepada Abraham. Dari sini kita akan mendapatkan sedikit gambaran kenapa Abraham itu dipilih oleh Tuhan. Atau kenapa Abraham layak dipercaya oleh Tuhan. Oke, mari kita lihat beberapa ayat dari perjanjian baru. Yang pertama dari Roma 4 ayat yang ketiga. Oke, Roma 4 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab apakah dikatakan Nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Yaakobus 2 ayat yang ke-23. Yaakobus 2 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dengan jalan demikian, genaplah Nas yang berkata. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, dari kedua ayat ini kita mulai mendapatkan petunjuk. Oke, kita mulai mendapatkan petunjuk perilaku Abraham. Kenapa akhirnya Tuhan bisa percaya kepada Abraham. Di sini dilihat bahwa Abraham itu percaya. Dan Tuhan menilai kepercayaan Abraham itu adalah sebagai suatu kebenaran. Nah, di sini kita paling tidak sudah mendapatkan separuh petunjuk. Oh, jangan-jangan Tuhan itu membeli Abraham. Atau Abraham itu layak dipercaya oleh Tuhan. Karena Abraham itu punya kepercayaan. Percaya kepada Tuhan. Nah, ini salah satu petunjuk ya. Beberapa petunjuk yang kita bisa dapatkan. Kenapa akhirnya Abraham itu layak dipercaya oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya begini. Kalau cuma Abraham itu percaya saja kepada Tuhan. Lah, kan kita juga sama ya. Kita juga kan percaya sama Tuhan. Betul nggak? Apa bedanya kita dengan Abraham gitu? Kalau modalnya Abraham cuma percaya kepada Tuhan. Kan kita juga, Bapak Ibu juga mungkin di rumah juga bilang gini ya. Saya juga percaya sama Tuhan. Lalu apa bedanya saya dengan Abraham? Nah, ini pertanyaan yang penting. Apa bedanya kita dengan Abraham? Apa bedanya kepercayaan yang kita punya? Dengan kepercayaan yang Abraham punya kepada Tuhan. Sehingga Abraham disebut sebagai orang yang layak dipercaya oleh Tuhan. Saya baca, Bapak Ibu nanti saya akan bagikan. Paling nggak ada empat kondisi. Ada empat kondisi yang sulit yang Abraham hadapi. Yang membuktikan bahwa bentuk-bentuk nilai kepercayaan Abraham kepada Tuhan itu sangat besar. Sehingga Tuhan berkenan kepada Abraham. Oke, ada empat kondisi yang sulit yang Abraham hadapi. Mari kita bahas satu demi satu. Saya baca dulu yang pertama. Dari Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama ikuti ya. Karena iman, Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, kondisi pertama yang Abraham hadapi saya sebut namanya meninggalkan negeri asalnya. Meninggalkan negeri asalnya. Apakah ini hal yang mudah? Uh, sama sekali tidak mudah Bapak Ibu. Sama sekali tidak mudah. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu bagaimana kondisi Abraham waktu itu di kota yang namanya Urkasdim dan di kota yang namanya Haran. Bapak Ibu sekedar informasi aja kalau kita baca backgroundnya ya, latar belakangnya. Jadi Abraham itu waktu itu sebelum dipanggil, dia itu tinggal di Urkasdim. Urkasdim itu sekarang daerah Irak zaman sekarang itu ya. Dan pada saat itu Urkasdim itu salah satu kota yang sangat maju dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi kalau dalam kondisi kita mungkin kalau saya kasih contoh, ya Jakarta lah gitu ya. Urkasim itu kayak Jakartanya Indonesia. Sementara kan masih banyak daerah-daerah yang lain yang tertinggal dibandingkan dengan Indonesia. Nah, Abraham itu tinggal di sana. Dan dia orang yang kaya Bapak Ibu. Jadi Abraham itu datang dari keluarga yang kaya. Nah, begitu Abraham ada di Haran, kejadian yang sama pun begitu. Haran pun kota yang cukup besar dan Abraham itu adalah orang yang kaya juga. Jadi dia mapan, kaya, dan keluarga yang terpandang. Nah, ketika dia harus meninggalkan semuanya, ya kan, sudah terpandang, sudah kaya, sudah nyaman, hidup di kota besar, gitu kan. Lalu disuruh pergi meninggalkan itu semua. Wah, itu tentu bukan hal yang sangat mudah, bukan. Itu tentu hal yang sangat sulit. Dan yang mempersulit itu adalah apa lagi? Satu, Abraham gak dikasih tahu kemana harus pergi. Itu kan mempersulit. Bapak Ibu, kita kan gak pernah tahu kita akhirnya jatuh kemana. Tuh, Bapak Ibu bayangkan kalau tiba-tiba sekarang Bapak Ibu disuruh pergi langkau. Tinggalkan Bogor, pergi kemana. Nah, Bapak Ibu bayangkan. Pasti pertanyaan pertama adalah kemana? Nah, ini gak dikasih tahu. Satu, itu yang mempersulit. Yang kedua, usia Abraham waktu itu sudah 75 tahun. Iya kan? Wow, itu juga mempersulit. Bapak Ibu bayangkan ya. Saya aja mungkin yang baru umur segini, kalau disuruh pergi dari kota Bogor kemana, aduh ya agak mikir-mikir juga. Apalagi sudah 75 tahun kan. Jadi bayangkan, sama sekali tidak mudah buat Abraham. Ini kondisi yang pertama yang Abraham hadapi. Oke? Mari kita lihat kondisi yang kedua. Yang Abraham atau Abraham hadapi. Ibrani 11, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ibrani 11, 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yaakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, kondisi yang kedua yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu adalah, Abraham itu tetap tinggal dan bertahan di daerah asing. Tetap tinggal dan bertahan di daerah asing. Jadi begitu Abraham keluar dari Urkasdim, keluar dari Haran, dia kan pergi itu menetap ya, di satu daerah, daerah lain, lalu pergi lagi daerah lain gitu ya. Nah, dia tuh merasa, karena ini bukan daerahnya dia, karena ini bukan tempat nasarnya dia, dia merasa seperti ada di tempat yang asing, daerah yang asing. Nah, Bapak Ibu ini pun tidak mudah untuk kita hadapi. Tidak mudah untuk Abraham lalui. Bapak Ibu sama sekali tidak mudah. Bapak Ibu perhatikan kondisinya ya. Sekali lagi saya ingatkan, Abraham itu adalah orang yang sangat kaya. Sangat kaya. Dan dia terpandang. Jadi kalau dia merasa gak betah di satu daerah, ya kan, apa sulit ya dia memutuskan. Ah, gue pulang lagi aja deh ke Urkasdim. Gue pulang lagi aja deh ke Haran. Betul gak? Sangat mudah. Ya kan, uang ada gitu istilahnya. Dan begitu dia pulang ke daerahnya juga, dia pergi dari daerahnya kan bukan gara-gara melakukan kejahatan. Jadi, kredibilitas dia, apa namanya, dia masih dikenal sebagai orang yang baik di daerah asalnya. Jadi, sebetulnya itu pun merupakan pengorbanan buat Abraham, di mana dia sebetulnya, aduh, itu kok saya merasa kayak orang asing di akhir ini ya. Saya kok merasa gak betah ya. Tapi dia masih bisa bertahan di situ. Itu menurut saya juga hal yang sangat tidak mudah, yang dialami oleh Abraham. Coba kalau kita bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, kita semua jadi Abraham. Itu bukan hal yang mudah. Oke, itu kondisi yang kedua. Yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, kenapa Abraham itu menjadi orang yang layak dipercaya oleh Tuhan. Kejadian yang ketiga, oh tentu saja masalah mengorbankan anaknya. Mari kita baca, Ibrani 11, 17-18. Oke, Ibrani 11, 17-18. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham takalah ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18, Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Jadi kondisi yang ketiga adalah, Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Lela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini kondisi yang ketiga. Dan sejauh ini, Bapak Ibu, sejauh ini, menurut saya ini yang paling berat. Sejauh ini, sampai yang ketiga ini, poin yang ketiga ini. Menurut saya ini kondisi yang paling berat buat Abraham. Ya kan? Kenapa paling berat? Ya tentu saja Bapak Ibu, karena harus mempersembahkan anaknya sendiri. Ditambah lagi, Ishak ini bukan anak sembarangan Bapak Ibu, ya kan? Bukan anak sembarangan. Saya coba memberikan beberapa informasi, supaya Bapak Ibu makin kebayang betapa beratnya buat Abraham mengorbankan namanya Ishak. Mengorbankan anaknya saja sudah berat. Tapi dengan informasi ini, mungkin Bapak Ibu akan lebih terbayang bagaimana beratnya Abraham melakukan ini. Informasi yang pertama, Ishak itu anak tunggal. Perhatikan gitu. Ya kan? Lain halnya kalau Abraham punya 20 anak. Lain halnya. Kalau punya 20 anak, ya istilahnya masih agak oke lah gitu kan. Kehilangan satu anak, masih ada 19 anak. Ini anak satu-satunya. Anak tunggal. Wah, itu semakin memperbelat. Yang kedua, Ishak itu anak yang dinantikan Abraham selama 25 tahun. Terbayang Bapak Ibu? Ini anak yang dinantikan selama 25 tahun. Wow, dan sekarang harus dipersembahkan. Atau istilahnya harus dibunuh. Harus mati gitu istilahnya kan. Tapi ini bukan hal sembarangan. Ini anak yang sudah ditunggu-tunggu 25 tahun. Itu semakin mempersulit. Itu semakin berat. Yang ketiga, nah mungkin yang selama ini Bapak Ibu gak pernah enggak. Yang harus mengorbankan Ishak itu adalah Abraham sendiri. Karena disana kan cuma ada mereka berdua. Ya kan? Jadi yang harus mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan adalah Abraham sendiri. Dan Bapak Ibu yang mesti ingat adalah dalam untuk memproses, dalam proses untuk mempersembahkan korban itu, itu gak cuma sekedar ditusuk mati. Udah, bersama enggak. Kalau Bapak Ibu lihat di imamat itu ada aturan-aturannya. Mempersembahkan korban itu harus ada aturan-aturannya. Harus dipotong-potong. Jadi kalau kita mempersembahkan lembu gitu ya, atau mempersembahkan sapi, itu mempersembahkan korban itu mesti dipotong-potong. Lalu istilahnya zaman sekarang dimutilasi gitu. Kalau orang mesti dimutilasi, lalu mesti dibakar, mesti diolah. Itu loh. Jadi ada proses seperti itu. Enggak cuma semata-mata bayangan kita mungkin tinggal ditusuk mati. Enggak. Dan ingat, yang melakukan itu adalah Abraham sendiri. Bapak Ibu kebayang kita melakukan itu kepada anak kita? Informasi yang keempat. Abraham nanti harus ngomong kepada Sarah. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu baca baik-baik ayatnya, Abraham enggak pernah mendiskusikan ini kepada Sarah. Pagi-pagi benar dia sudah pergi. Jadi tidak dikatakan bahwa Abraham minta izin, diskusi dulu dengan Sarah. Kagak Bapak Ibu. Dia langsung pergi dan mempersembahkan. Kebayang enggak? Nanti begitu dia harus turun, lalu ngomong sama Sarah. Saya sudah mempersembahkan anak saya. Gimana Bapak Ibu? Kebayang? Jadi enggak semudah itu Bapak Ibu. Enggak semudah itu. Jadi menurut saya memang kondisi yang ketiga ini, kondisi yang paling berat, kondisi yang sejauh ini ya, yang paling berat yang harus Abraham lakukan. Bayangkan kalau kita jadi Abraham seperti apa. Oke, tapi masih ada satu kondisi lagi. Ini sudah berat banget menurut saya. Tapi ada satu kondisi lagi, kondisi keempat, yang menurut saya ini lebih berat daripada ini. Ini lebih berat daripada kondisi yang ketiga. Apa itu? Wow, harusnya apa lagi ya? Harusnya mempersembahkan anak sudah paling berat nih. Tapi memang ada yang lebih berat lagi? Menurut saya ada. Dan ini kondisi yang keempat, yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Dari mana ayatnya? Kembali ke kejadian 12 ayat yang pertama. Kalau tadi saya ambilnya dari Ibrani ya. Kalau ini kejadian 12 ayat yang pertama. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ayatnya apa? Ya ini, saya bacakan lagi ya. Berfirman Tuhan kepada Abraham, Pergilah dari negerimu dan dari sana sadaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kondisi keempat, yang menurut saya paling berat adalah, Abraham percaya itu adalah Tuhan yang berbicara. Menurut saya itu yang paling berat. Ya kan? Kita harus ingat, Bapak Ibu. Sekali lagi kita harus ingat. Kita mesti lihat background. Latar belakang kondisi pada saat zaman itu. Jadi Abraham waktu itu tinggalnya di Urkastim. Itu daerah Mesopotamia. Daerah Irak zaman sekarang. Nah saat itu daerahnya itu daerah orang-orang kafir. Menyembah banyak sekali dewa-dewa. Bukan percaya kepada Tuhan waktu itu. Termasuk juga Abraham waktu itu. Lalu tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, dan berfiman kepada Abraham. Seperti ini salah satu contoh firman yang tadi. Ya kan? Pergi dan tinggalkan daerahmu ke negeri yang akan tunjuk kemana Bapak Ibu. Apa dasarnya buat Abraham, bahwa Abraham harus mendengarkan suara itu. Karena dari sekian banyak dewa-dewa di saat itu, ya kan di daerah orang kafir, kenapa saya, kalau kita bayangkan sebagai Abraham, kenapa saya harus percaya kepada suara ini? Udah gitu nyuruh saya pergi lagi dari sini. Kenapa saya harus percaya? Betul nggak Bapak Ibu? Itu nggak mudah sama sekali loh. Nggak mudah. Nah, memang di firman Tuhan tidak dikatakan, bagaimana cara Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nggak dikatakan, cuma dibilang Tuhan menampakkan diri. Tapi bagaimana caranya, dengan wujud seperti apa, kayak gimana, nggak dikasih tahu detail. Tapi yang pasti, Abraham bisa tahu itu adalah Tuhan. Keputusan Abraham menilai dan percaya bahwa itu adalah Tuhan, menurut saya itu hal yang paling sulit. Hal yang paling sulit buat saya. Ya kan? Menurut saya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, hal yang paling sulit inilah justru, yang membuat Abraham berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan menilai Abraham ini sebagai suatu kebenaran. Nah, dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, justru gara-gara poin nomor empat inilah, Abraham mampu dan mau melakukan poin satu, poin dua, dan poin tiga. Betul nggak? Justru gara-gara poin nomor empat inilah, Abraham mampu melakukan dan mau melakukan poin satu, dua, dan tiga. Bapak Ibu, apa itu hal yang paling sulit ini? Hal yang paling sulit ini adalah iman. Dan ini yang membuat Abraham menjadi orang benar. Dan ini yang dinilai oleh Tuhan kepada Abraham sebagai kebenaran. Coba untuk lebih menekankan Bapak Ibu ya, bahwa hal yang paling sulit ini namanya iman. Dan gara-gara iman inilah, Abraham mampu melakukan poin satu, poin dua, poin tiga. Mari kita baca secara cepat saja, poin satu, poin dua, dan tiga berdasarkan ayat-ayat yang tadi. Yang pertama, meninggalkan negeri asalnya. Ini ayatnya, saya baca di depannya saja. Karena iman, Abraham taat. Lalu meninggalkan daerah asalnya. Lalu yang kedua, karena iman, dia diam di tanah yang dijanjikan itu. Dia tetap bertahan, meskipun itu dia merasa seperti orang asing yang ada di sana. Lalu yang ketiga, karena iman, maka Abraham tak kalah dicobai mempersembahkan yang namanya Isaac. Bapak Ibu, Bapak Ibu perhatikan sini. Kalau kita mau dipercaya oleh manusia, kita memang harus punya kompetensi dan karakter. Tapi kalau kita mau dipercaya, layak dipercaya oleh Tuhan, kita harus melengkapi dengan satu hal yang paling penting. Apa itu namanya? Iman. Iman. Itulah yang membedakan Abraham pada saat itu, sehingga Tuhan memilih Abraham menjadi orang yang berkenan kepada dia. Bapak Ibu, pertanyaan saya begini. Sama situasinya kurang lebih seperti kita saat ini. Kita sedang menghadapi kesulitan. Bukan hal yang mudah yang kita hadapi sekarang ini. Tapi kita punya perkataan firman Tuhan. Kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, ini mungkin hal yang sulit buat kita. Percaya kepada firman Tuhan dalam situasi seperti ini. Tapi kan memang kalau kita mau jadi orang yang dipercaya, layak dipercaya oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya iman? Seperti iman yang dimiliki oleh Abraham. Karena itu memang syaratnya, kalau kita mau jadi orang yang layak dipercaya oleh Tuhan. Itu yang pertama. Nah sekarang saya akan bahas, kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan. Apa alasannya? Kok kita bisa percaya sama Tuhan itu? Kenapa kita mesti percaya sama Tuhan? Apa alasannya? Kalau tadi kita sudah bahas, kita sebagai manusia, bagaimana caranya menjadi manusia yang layak dipercaya. Sekarang, kenapa kita mesti percaya kepada Tuhan? Ya, mari kita kembali belajar kepada Abraham. Kita lihat kenapa Abraham itu punya iman seperti tadi. Kenapa Abraham itu, dia betul-betul mau melakukannya. Kenapa dia bisa punya iman seperti itu? Kenapa gitu? Oke, kita lihat, baca, belajar dari Abraham. Ada dua hal yang membuat Abraham itu percaya kepada Tuhan. Ada dua hal. Mari kita lihat yang pertama. Ibrani 11, ayat yang ke-11. Ibrani 11, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usia sudah lewat. Lalu yang saya berikan warna hijau. Karena ia, Abraham, menganggap dia Tuhan yang memberikan janji itu setia. Jadi, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Kenapa Tuhan itu menjadi sesuatu yang bisa kita percayai? Jadi, alasan yang pertama yang kita belajar dari Abraham adalah karena Tuhan setia. Wah. Tuhan setia. Tuhan setia akan janji-janjinya. Ya kan? Saya bersyukur di sini pakai katanya setia. Bukan cuma baik. Karena Amsal bilang, orang yang setia lebih sulit didapatkan daripada orang yang baik. Nah, Abraham dalam sepanjang kehidupannya, khususnya pada saat dia dipanggil untuk keluar dari urus kasdim dan haran pergi kepada tanah yang dijanjikan itu, Tuhan itu setia banget. enggak pernah meninggalkan Abraham. Betul enggak? Bahkan Tuhan berjanji bahwa nanti keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang. Dan betul Tuhan setia memenuhi janjinya. Meskipun waktu itu hanya ada Isaac. Baru cuma satu. Ya kan? Dan Abraham kan mati kan? Dia enggak bisa lihat keturunannya begitu banyak seperti bintang-bintang. Tapi paling enggak, Tuhan sudah setia kepada Abraham menunjukkan buktinya bahwa memang dia punya keturunan. Dan yang hebat begini, bahkan ketika Abraham sudah mati pun, janji Tuhan kepada Abraham tidak pernah hilang. Dan at the end of the day kita semua tahu sekarang bukan bahwa betul keturunan Abraham itu banyak seperti bintang. Seperti pasir di lautan. Betul kenyataannya adalah begitu. Jadi memang firman Tuhan, perkataan Tuhan itu setia kepada Abraham. Sama seperti setianya kepada kita. Meskipun Abraham sudah tidak ada, tapi Tuhan tidak pernah menupakan janji-janjinya kepada Abraham. Dan hal yang sama juga berlaku kepada kita sebagai anak-anaknya. Hal yang kedua, apa yang Abraham lihat dari Tuhan sehingga Abraham bisa mempercayai Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-19. Ibrani 11 ayat yang ke-19. Perhatikan baik-baik. Karena ia berpikir, Abraham berpikir, jadi waktu diminta untuk mengorbankan Isaac. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kenapa Abraham mempercayai kepada Tuhan? Alasan yang kedua adalah karena Tuhan berkuasa. Karena Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan buat hal-hal yang mustahil sekalipun buat manusia, tapi bagi Tuhan itu sama sekali tidak mustahil. Kalau dalam bahasa seharian begini Bapak Ibu, Abraham disuruh mengelombangkan Isaac. Abraham berpikir gini, kalaupun nanti Isaac mati, aku membunuh dia, Tuhan berkuasa memangkitkan dia. Apa sulitnya buat Tuhan memangkitkan kembali Isaac? Tau pasti Tuhan kalau mau dia berkuasa untuk memangkitkan yang namanya Isaac. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu alasannya kenapa iman Abraham begitu besar terutama dalam kondisi nomor tiga ketika dia harus mengorbankan anaknya. Bapak Ibu, inilah alasan kenapa Abraham percaya banget kepada Tuhan. Dan ini juga alasan Bapak Ibu buat kita sekarang. Kenapa kita bisa mempercayai Tuhan kita dalam kondisi yang seperti sekarang ini sekalipun. Dalam kondisi yang berat seperti ini sekalipun. Kita tetap bisa percaya kepada dia karena dia setia dan karena dia berkuasa. Amin. Bapak Ibu semuanya renungkan ini baik-baik. Karena dia setia dan karena dia berkuasa. Dia Tuhan yang layak kita percayai. Sebagai penutup Bapak Ibu saya akan tutup dengan kesaksian. Ya Bapak Ibu kesaksian. Saya akan memberikan contoh waktu itu berapa waktu yang lalu saya membaca satu ayat dari firman Tuhan dan buat saya ini menjadi remah banget waktu itu yang membuktikan bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu berkuasa. Saya mau syaringkan sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekedar informasi dulu sebentar sebelum kita bahasa ayatnya. Jadi perikub ini itu berbicara tentang Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Jadi Tahun Sabat itu kan di tahun yang ketujuh biasanya ada yang namanya Tahun Sabat. Nah bangsa Israel waktu itu boleh bekerja dan menggarap tanah. Artinya bekerja, menggarap tanah nanam segala macam ya. Selama enam tahun itu boleh dilakukan. Tapi pada saat tahun yang ketujuh itu tanah itu mesti diistirahatkan. Namanya Tahun Sabat. Jadi mesti istirahat. Nggak boleh ditanamin nggak boleh dituai segala macam. Pokoknya nggak boleh diolah. Tahlah tanah itu di tahun yang ketujuh itu. Tidak boleh digarap. Tidak boleh mengumpulkan hasil tanah itu nggak boleh sama sekali. Namanya itu Tahun Sabat. Nah pertanyaan yang muncul ya kan pertanyaan manusiawi yang muncul adalah kalau di tahun yang ketujuh kita nggak boleh garap tanah. Kita nggak boleh menanami tanah kita. Lalu kita nanti makan apa? Kita mau mengumpulin apa tahun yang ketujuh? Gimana kita? Bisa hidup apa enggak? Oke? Itu situasinya. Bapak Ibu sebelum saya bacakan ayatnya. Itu situasinya. Dan tahukah Bapak Ibu ternyata Tuhan tahu banget kondisi itu. Tuhan tahu banget kekhawatiran dari bangsa Israel itu. Dan disini mali kita lihat betapa setianya dan betapa berkuasanya Tuhan kepada bangsa Israel saat itu. Dengan adanya kekhawatiran seperti itu. Karena Tuhan memberikan perintah kan tahun Sabat tahun ketujuh kamu tidak boleh olah. Ya tapi gimana Tuhan? Terus kami makan apa di tahun yang ketujuh? Ayo. Semua perhatikan ke depan. Jangan sampai ini miss. Saya yakin Bapak Ibu bisa mendapatkan berkat dari ayat ini. Dari firman Tuhan ini. Imamat 25 20-22 Imamat 25 20-22 Saya bacakan ya buat Bapak Ibu ya. Ini singkat. Saya potong aja langsung. Tapi kurang lebih situasinya seperti tadi. Demikian firman Tuhan. Apabila ini Tuhan yang ngomong kepada orang Israel. Apabila kamu bertanya apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Ya Tuhan ngomong gini ke orang Israel. Kalau kamu bertanya seperti itu lihat jawaban Tuhan ayat yang ke-21 dan 22. Perhatikan. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu boleh kamu akan menabur. Tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9 sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Bapak Ibu dapat firman ini? Bapak Ibu paham maksudnya dari firman ini? Jadi Tuhan mau bilang gini kamu mau taat aja kepada firmanku tahun yang ke-7 jangan kamu olah tanah itu. Kamu taat. Ya tapi Tuhan nanti gimana dong? Saya mau makan apa? Kita mau makan apa? Anak-anak kami mau makan apa? Kamu kuatir sama hal itu? Hei aku setia dan aku berkuasa tahun yang ke-6 aku akan berkati engkau berlimpah-limpah sampai stokmu sampai cadanganmu bahkan bisa cukup bukan coba tahun ke-7 saja. Pada saat tahun ke-8 dimana kamu sudah mulai bisa menabur bisa mulai mengolah tanah itu tahun ke-8 saja kamu masih makan stok yang lama tahun ke-9 saja kamu masih makan stok yang lama hei di tahun yang ke-6 aku akan berkati engkau dengan stok makanan sampai 3 tahun tugas kamu adalah taat kepada firmanku Bapak Ibu dia setia dan dia berkuasa di saat yang berat seperti ini yang Tuhan lihat sebetulnya adalah hati kita apakah kita mau taat pada firmanya karena sebetulnya mudah buat mudah buat Tuhan ya kan seperti bangsa Israel tadi mudah buat Tuhan untuk mencukupi keberluan mereka Tuhan sebenarnya mau ngomongi dia juga aku mau lihat hatimu berkat megampang aku mau lihat hatimu kalau hatimu oke hatimu mau taat kepada aku semuanya akan aku penuh bukan cuma tahun ke-7 saja tahun ke-8 tahun ke-9 cukup semuanya asal gak utara Bapak Ibu demikian firman Tuhan kalau saya boleh rangkum sekali lagi supaya kita bisa menjadi orang yang layak dipercaya oleh Tuhan gak cukup yang namanya kompetensi gak cukup yang namanya karakter no it's not enough gak cukup Tuhan lihat sesuatu yang lebih daripada itu dia melihat iman kita iman kita itu modal paling utama kalau kita mau jadi manusia yang dipercaya oleh Tuhan dan sekarang apakah kita bisa percaya kepada Tuhan kenapa kenapa kita mesti percaya kepada Tuhan karena dia setia dan dia adalah berkuasa itu sebab kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan demikian firman Tuhan pada pagi hari mari sama-sama kita tindukan kepala kita kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini dimanapun saat ini Bapak Ibu berada mungkin saat ini situasi Bapak Ibu sama seperti situasi yang dialami oleh Abraham tidak mudah tidak mudah memang mungkin konteksnya berbeda ceritanya mungkin berbeda tapi sama kondisi-kondisi yang dihadapi sama seperti kondisi yang dihadapi oleh Abraham tidak nyaman tidak enak sulit bahkan seperti harus mengorbankan anaknya sendiri tapi ingat Abraham tetap percaya kepada Tuhan dan mungkin Bapak Ibu juga sama seperti bangsa Israel waktu itu punya kekuatiran apa yang akan kami makan apa yang akan kami lakukan dalam situasi seperti ini kami tidak tahu musti bagaimana lagi firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita miliki iman jadilah manusia yang bisa dipercaya oleh Tuhan iman supaya kita bisa menjadi manusia yang layak dipercaya oleh Tuhan dan percayalah saat ini Bapak Ibu kepada Tuhan bahwa dia setia dan bahwa dia berkuasa dia setia dan dia berkuasa haleluya terima kasih Tuhan buat firman-mah pada pagi hari ini tak pernah sedikit pun kami meragukan kesetiaanmu Tuhan dan tak pernah sedikit pun kami meragukan kekuasaanmu kau melihat Tuhan doa setiap anak-anakmu saat ini bahkan mungkin tangisan dari setiap anak-anakmu saat ini tapi engkau mencari iman matamu mengelilingi bumi untuk mencari iman adakah iman di muka bumi ini dan biar engkau bisa menemukan itu di setiap hati anak-anakmu saat ini Tuhan bahwa kami punya iman punya iman kepadamu Tuhan dan oleh karena itu kami akan diperkenankan oleh engkau engkau akan melihat itu sebagai suatu kebenaran di matamu dan itu saja cukup bagi kami dalam hidup ini terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdua dan berdua bersyukur amin